Dan berpisah untuk informasi terkini dari Kejaksaan Agung kita tersambung dengan Jurnalus Metro TV Valery Budianto. Selamat pagi Valery. Bisa Anda konfirmasi apakah Sandra Dewi terkonfirmasi hadir dalam pemeriksaan hari ini? Terima kasih. Kurang lebih sekitar 3 menit yang lalu ia didampingi oleh kedua pengacaranya. Sandra Dewi mengenakan baju berwarna putih. Ketika tiba ia tidak mengatakan hal apapun, tidak berbicara ketika kami tanyakan terkait dengan bagaimana persiapannya. Ia hanya mengaculkan jempol sambil tersenyum. Bisa dilihat di layar kaca Anda saat ini Sandra Dewi baru saja memasuki gedung dari Kejaksaan Agung. Dan rencananya akan langsung menjalankan pemeriksaan dipimpin oleh Dirtik Jampit Suskun tadi. Tadi kami sudah menanyakan terkait apa saja hal-hal yang akan diperiksa materi pemeriksaan terhadap Sandra Dewi. Apakah ia juga besar potensinya untuk ditetapkan sebagai tersangka menyusul suaminya Harvey Bowies. Dan tadi ketika kami tanyakan disebutkan memang untuk pemeriksaan kali ini karena merupakan pemeriksaan yang pertama. Maka masih sangat dibuka kemungkinan apabila Sandra Dewi ini kedepannya ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Namun memang dinyatakan terkait dengan pemeriksaan kali ini yang hal utama yang akan dikonfirmasi adalah apakah Sandra Dewi selaku istri. Dari tersangka Harvey Bowies ini mengetahui terkait dengan hal dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh Harvey Bowies. Mengingat ada sejumlah pasal yang sebenarnya juga dapat dijerat terhadap Sandra Dewi apabila ternyata ia mengetahui. Kemudian mengelabui dan juga menyamarkan dan juga turut menikmati hasil tersebut. Tadi kami sempat terbincang disebutkan apabila memang Sandra Dewi diperiksa kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Ada satu pasal yang kemungkinan besar dapat diterapkan terhadap Sandra Dewi. Yaitu apabila kita melihat pada pasal 5 undang-undang TPPU. Terkait dengan pasal 5 undang-undang TPPU ini mampu untuk menjerat pihak-pihak yang terlibat TPPU secara pasif. Sehingga memang yang di highlight yang ditekankan kepada Sandra Dewi hari ini adalah apakah ia mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Harvey Bowies. Apabila ia tidak mengetahui atau tidak kemudian juga pasti akan ditanya. Jika tidak mengetahui apakah Sandra Dewi ini menduga telah terjadi hal tersebut, telah melakukan hal tersebut. Dan apakah tidak mencurigai mengingat ia juga sudah menikah cukup lama. Sehingga tidak mungkin apabila ia tidak mengetahui hal tersebut. Kemudian juga jika mengetahui tentunya pasti akan diusut secara lebih lanjut kepada Sandra Dewi dan juga hal-hal bersangkutan. Tadi hal yang menarik adalah Sandra Dewi meskipun diperiksa sebagai saksi, ia langsung didampingi oleh kedua pengacaranya. Karena biasanya kalau kita melihat pada rekan jejak pemeriksaan, seorang saksi biasanya seorang saksi ini tidak perlu langsung didampingi oleh pengacaranya. Namun apabila kita melihat betapa besarnya kasus ini ketika memang dilakukan penangkapan tersangka Harvey Bowies ini tidak menutup kemungkinan. Maka untuk bagaimana Sandra Dewi meresukun agar tidak melakukan kesalahan maka langsung didampingi oleh kedua pengacara. Untuk pengacara yang mendampingi ini merupakan salah satu tim pengacara yang juga mendampingi kasus Rafael Alun. Kemudian juga yang mendampingi salah satu kasus dari anak buah Ferdi Sambu. Namun tadi ketika kami berusaha bertanya kepada pihak kuasa hukum apa yang dipersiapkan dan apa saja hal-hal yang akan diutarakan oleh Sandra Dewi dalam pemanggilan sebagai saksi pertamanya ini tidak menjawab apapun. Dan nanti rencananya sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat di Redik Jampitsus, akan langsung melakukan konferensi pers dengan catatan apabila memang pemeriksaan ini sudah selesai dilakukan. Namun ternyata kalau pemeriksaan ini memakai waktu yang lebih lama, lebih panjang, maka tidak menutup kemungkinan terkait dengan konferensi pers akan dilakukan di siang ataupun sore hari nanti. Dan terkait dengan kehadiran Sandra Dewi kali ini juga menyusul penggeledahan yang dilakukan di kediaman Sandra Dewi di Paku Buwono pada hari sering lalu, dimana dari hasil penggeledahan pihak dari Kejaksaan Agung ini melakukan penyitaan terhadap sejumlah benda dan juga harta yang ditemukan di kediaman tersebut. Yang pertama adalah mobil Rolls Royce, tadi juga kami sempat melihatnya di gedung Kejaksaan Agung. Kemudian juga ada mobil Mini Cooper yang merupakan hadiah ulang tahun ke-40 selera Dewi yang diberikan oleh suaminya yang kini menjadi tersangka Harvey Mois. Kemudian juga ditemukan uang sebesar 76 miliar rupiah secara tunai. Lalu juga ada logam mulia 1000 kg dan juga ada valuta asing yang jumlahnya ini cukup fantastis sehingga memang langsung dilakukan pemanggilan sebagai saksi pemeriksaan pertama Sandra Dewi hari ini. Nah Jason yang tentu juga menarik adalah bagaimana peran dari Harvey Mois. Di sini kita ketahui ia dapat dikatakan sebagai perantara untuk melakukan sewa-menjewa, peleburan timah ilegal ini, alat peleburan. Dan oleh karena itu ia kemudian ditetapkan sebagai tersangka karena ia mengelabui hasil apa yang dilakukan tersebut melalui dana CSR. Sehingga nanti pasti akan ditanyakan kepada Sandra Dewi secara rinci mengingat untuk Harvey Mois ini ditetapkan sebagai tersangka korupsi atas dugaan korupsi yang dilakukannya pada tahun 2015 hingga 2022. 2022 periode ketika memang Harvey Mois ini sudah menikah dengan Sandra Dewi dan juga sudah mengenal mengingat saat kami menelusuri Sandra Dewi ini sudah mengenal dengan Harvey Mois sejak tahun 2013 lalu. Sehingga tentu akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan apa-apa saja hal-hal yang diketahui ataupun tidak diketahui oleh Sandra Dewi. Terima kasih telah menonton!